I am a leader, you are a leader, we are all leaders. Selamat mengikuti. Selamat pagi Mas Daril dan selamat pagi semat listeners dan selamat sonora di berbagai wilayah Indonesia. Kita akan live di 21 kota ya Mas Daril harusnya. Jadi kita mau menyampaikan juga selamat menjelang perayaan Imlek untuk smart listeners dan sahabat sonora. Dan bagi sahabat-sahabat kita yang sudah mulai pulang kampung. Selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga tercinta. Dan tentu saja mari tetap walaupun sudah ada beberapa, tadi di jalan agak lengang Mas Daril ya. Karena ini masa-masa bagi yang merayakan untuk bertemu dengan keluarga. Tapi kita tetap saling menyemangati dan hari ini kita memperkenalkan topik yang baru yang akan kita bahas selama bulan Februari ini Mas Daril. Oke, kalau kemarin selama satu bulan itu kita bahas mengenai business is the game. Let's play. Selling is simple. Closing is easy. Dan bahkan sampai minggu lalu kita mengundang juga salah satu sahabat kita khusus berbicara mengenai digital selling. Digital selling ya. Harusnya sih mas smart listeners dan sahabat sonora yang kita bahas selama bulan Januari kemarin menolong kita untuk mencapai target penjualan 10 kali lebih baik lagi. Ya, walaupun orang bilang ini di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang, tetapi karena kita menjalankan filosofi business is the game, let's play, maka apapun kondisinya tetap kita berjuang dengan teknik-teknik dan strategi yang sudah kita bahas selama bulan Januari yang lalu. Oke, memang ada keterkaitan antara Januari dengan Februari, kita di tema program Spot Motivation. Karena biasanya kan banyak orang yang merasa kalau misalnya pimpinan puncaknya aja nggak bergerak, ya gimana perusahaan itu bisa bagus gitu ya. Nah, ini kita akan coba pro dan kontrakan. Apakah memang realitanya middle manager itu bisa menjadi pemimpin perubahan? Nah, hari ini kita sepakat bahas tentang middle managers are change leader. Jadi buat Anda smart users yang di posisi middle managers, nggak perlu khawatir, Anda juga bisa ke untuk melakukan satu hal yang berhubungan dengan sebuah aktivitas atau kontribusi, inovasi, yang intinya itu adalah menjadi perubahan yang signifikan buat perusahaan. Yes! Walaupun pro kontra-nya banyak gitu ya. Saya mentok di atas, saya mentok di posisi juga. Benar! Oke, Pak Eloy, kalau bicara masalah memimpin dari bagian tengah organisasi, saya yakin pasti banyak mitos yang beredar nih. Yes! Jadi untuk mengawali aja deh kira-kira sebagai sebuah gambaran, karena paradigma yang ada tuh pasti kuat gitu ya. Ya. As a middle manager. Yes. Silahkan, Benar. My listeners dan sahabat sonora, ada alasan kenapa kita membahas mengenai tema yang menurut saya sangat penting ini. Ya, oleh karena dari membantu berbagai perusahaan di berbagai wilayah Indonesia, kami mendapatkan ya mitos itu bahwa kalau saya di tengah, ya saya jangan diharapkan lah untuk melakukan perubahan apa-apa. Wah, orang saya itu mau kok sebenarnya. Tapi setiap kali memberikan ide kepada pimpinan tertinggi, malah tidak mendapatkan respon yang, jangankan respon yang saya mau, respon yang cepat aja nggak dapat. Ya. Disuruh tunggu-tunggu-tunggu, ternyata sebulan, dua, dua, tiga bulan nggak ada keputusan apa-apa. Nah, smart listeners dan sahabat sonora, kita melihat dulu mengenai leadership itu apa sih? Oleh karena memang smart listeners dan sahabat sonora, kalau kita berpikir mengenai kepemimpinan, yang muncul adalah nama-nama orang-orang yang besar. Ya, termasuk Bung Karno Bung Hatta misalnya, untuk bangsa tercinta ini, bagaimana beliau memimpin masyarakat Indonesia waktu dulu dan akhirnya merebut kemerdekaan. Atau kita berpikir mengenai orang-orang yang terkenal di dunia, apakah Mahatma Gandhi misalnya, atau Nelson Mandela misalnya, atau let's say Martin Luther King Jr. misalnya. Ini adalah nama-nama besar yang ketika kita berbicara mengenai kepemimpinan, kita tuh langsung nyantolnya tuh mikirnya nama-nama besar ini. Nah, itu yang membuat kita di level tengah merasa, aduh saya ini siapa sih? Saya ini kan cuma karyawan saja, ya manajer si manajer. Cuma ya, mungkin juga ini cuma eksidensial manager, manajer-manajeran yang dulu lagi ada posisi kosong, ya gue diminta aja naik gitu ya. Sehingga akhirnya perusahaan menjadi korban oleh karena setiap kali ada strategi-strategi yang sudah dibuat di awal tahun. Ternyata ini sekarang sudah masuk bulan Februari, ternyata belum tereksekusi dengan baik. Nah, karena itu semua listeners, sahabat sonora, kita mau empower, kita mau encourage, kita mau menyemangati semua manajer madia, middle manager di seluruh Indonesia, bahwa kalau perusahaan Anda ingin maju di tahun 2019, maka justru jangan berpikir hanya kepemimpinan itu dimulai dari level CEO, atau level president director, atau direksi. Justru berbagai macam perusahaan, dan dari survei-survei yang ada, termasuk dari satu buku yang ditulis begitu baik oleh orang bernama John C. Maxwell, dengan judulnya 360 degrees leaders, itu justru menemukan bahwa 99 persen itu perubahan, itu digerakkan justru mulai dari tengah. Dimulai dari tengah. Dari mana itu? Ya, middle manager itu. Sehingga itulah yang kita mau bahas dalam beberapa waktu ke depan, di mana kita harus betul-betul terempower dan yakin dulu bahwa kita bisa kok memulai perubahan itu dari tengah. Hanya memang, ya itu selalu kan orang mengatakan di dalam tengah itu ditekan dari atas, juga ditekan dari bawah, dan bagaimana kita sebenarnya juga membutuhkan ketampilan untuk bekerja bersama-sama dengan yang satu level dengan kita. Kalau kita adalah manager HR misalnya, bagaimana kita bisa bekerja sama juga dengan manager accounting, manager marketing, dan manager produksi, itu juga membutuhkan yang namanya adalah ketampilan-ketampilan khusus. Saya kira adalah yang paling penting kita lakukan di awal ini, menentukan dulu bahwa I am a leader. Saya ini adalah seorang pemimpin. I am not only a manager. Nah, ini tuh yang kita perlu sampaikan, Mas. Ada perbedaan antara manager dengan leadership. Nah, as my listeners dan sahabat sonora, managers katanya adalah doing things right. Manager itu melakukan hal-hal dengan benar. Oke. Apa artinya manager yang baik itu mengikuti SOP? Jadi, kalau saya diberikan tugas untuk menyeberangkan satu perahu dari tembok ini ke tembok yang di depan saya, dan SOP mengatakan caranya adalah dayung kiri dua kali, dayung kanan dua kali, maka kalau saya mengikuti SOP tersebut, sudah pasti saya akan sampai di tembok yang saya tuju. Oke. Atau di tujuan yang saya tuju. Tetapi, itu hanya bisa terjadi kalau ombaknya bersahabat, Mas. Dari ombaknya tenang. Tetapi di tengah ombak yang katakanlah badai mulai datang, saya tidak bisa menggunakan lagi dayung kiri dua kali, dayung kanan dua kali. Justru saya harus bermanuver, dan bisa jadi di tengah-tengah badai yang besar itu, justru saya harus dayung kiri lima kali, dan tidak dayung ke kanan sama sekali. Oleh karena badai mengharapkan saya dan memaksa saya untuk bekerja dengan cara yang berbeda. Jadi itulah yang dibutuhkan oleh leadership. Berbicara mengenai do things right, menjadi do the right things. Dari melakukan hal dengan benar, menggunakan SOP, dengan bekerja mengikuti situasi yang ada di lapangan. Nah, disitulah memang pemikiran dan leadership skills itu dibutuhkan. Itulah sebab kenapa kalau kita bicara mengenai leadership, berbicara mengenai drive change, improve performance. Apa itu artinya? Tentu saja kita akan bahas lebih details di sesi berikutnya. Oke, nasib menjadi sandwich itu tidak enak terkadang ya. Pas posisi di tengah itu, dia dihimpit di atas dan di bawah. Ternyata posisi tengah pun bisa berkontribusi untuk mengendalikan yang atas, apalagi yang bawahnya. Nah, gimana it's all about how to-nya? Nanti kita singgung di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Spatister dan juga sahabat Sonor Network di seluruh Indonesia. Hari ini Pak Eloy Zaluhu masih tentunya membahas mengenai satu hal yang berhubungan dengan posisi di bagian tengah ya. Walaupun kadang-kadang, ya betul tadi dikatakan Pak Eloy, kalau posisi di bagian tengah itu serba sulit ya Pak Eloy ya. Di atas kena, di bawah juga kena gitu lah. Dia nggak punya kekuatan untuk menuju ke atas, tapi kekuatannya full di bawah. Seperti apa, shockbreaker gitu ya. Lebih ngepuss di bawahnya. Yang atas money ban aja gitu ya. Nah, tema kita hari ini adalah Middle Managers are Change Leaders. Jadi, manajer media itu sebagai pemimpin perubahan. Mungkin atau tidak sih? Nah, ini yang akan kita fokuskan dalam satu bulan ke depan. Tapi, saya tertarik untuk sedikit meminta konfirmasi ini tentang statement-nya Peter Drucker. Dia mengatakan, Management is doing thing right. Sedangkan leadership is doing the right things. Kalau per definisi, bedanya spesifik antara leadership sama manajemen itu bagaimana Pak Eloy? Baik, sebenarnya saya bahasenora. Persis kalimatnya itu adalah Management is doing things right. Yang tadi saya sudah jelaskan sebelum kita break. Oke. Itu mengikuti SOP. Jadi, things right. Doing things right. Melakukan pekerjaannya dengan benar. Kok bisa benar? Karena dia mengikuti SOP yang ada. Ada alur kerja. Ada sistem. Ikutin aja. Nah, itu bicara mengenai management. Tetapi, kalau bicara mengenai leadership, itu bukan doing things right, tapi doing the right things. Ini kata-katanya sama, hanya urutannya saja yang berbeda. Jadi, kalau tadi do things right, melakukan pekerjaan dengan benar, ini leadership doing the right things. Melakukan pekerjaan yang benar. Bukan dengan benar, tapi yang benar. Kok yang benar? Karena itu berbicara mengenai situational leadership. Jadi, mereka memimpin berdasarkan situasi di lapangan. Nah, situasi itu bisa berubah, Mas Daril, dengan disrupsi yang ada sekarang, disrupsi teknologi gitu, digitalisasi, millennials, dan persaingan yang semakin menggila. Justru tidak cukuplah bagi perusahaan untuk memiliki manager-manager yang handal. Siapa manager-manager yang handal itu? Manager-manager yang mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan SOP dan sistem yang berlaku saja. Karena apa? Karena ada waktunya di mana keadaan chaos sudah. Di mana badai itu datang. Di mana disrupsi itu datang. Maka mereka tidak bisa terus berharap pemimpin pusat, pemimpin tertinggi yang membuat keputusan. Nah, memang ada keputusan-keputusan tertentu yang tidak boleh dibuat di level menengah. Harus mendapatkan approval dari atas. Betul. Tetapi dari pengalaman bertemu dengan middle manager di lapangan, di kelas-kelas training, saya merasa bahwa ada, sudah saatnya, untuk campaign-kan, mensosialisasikan, dan terus menggaungkan bahwa ayo ambil tanggung jawab yang lebih besar. Nah, itulah sebab selama satu bulan ke depan, smart listeners dan sahabat sonora, kalau saya mengatakan, bertanya, Who is the leader? Tolong dijawab dengan jempol menunjuk pada diri sendiri, I am a leader. Gitu. Oke. Lalu, telunjuk kalau ada orang di samping kiri-kanan Anda, Anda tunjuk dengan dua telunjuk Anda. You are a leader. Dan yang terakhir adalah, tangannya, telapak tangannya dibuka. Ini bagi teman-teman yang ada di Instagram, bisa melihat saya ya. Jadi, bagi Anda yang belum follow Instagram saya, silakan ke Eloy Zaluhu, karena sekarang saya lagi live, sehingga Anda bisa melihat juga, apa yang sedang saya praktekan. Jadi, kalau saya tanya, Who is the leader? Maka Anda menunjuk pada diri sendiri dengan dua jempol Anda. I am a leader. You are a leader. Anda menunjuk kepada orang lain dengan dua telunjuk Anda. Dan yang terakhir, buka tangannya dan kat lakukan, We are all leaders. Kita semua adalah pemimpin. Nah, ini penting, Mas Dari, karena saya bertemu dengan banyak orang di level tengah, yang bahkan tidak yakin, bahwa mereka itu adalah seorang pemimpin. Kenapa? Karena, tadi yang saya katakan, ketika berbicara mengenai pemimpin, seringkali mereka memikirkan, pemimpin itu orang-orang yang besar yang saya sebutkan tadi. Bahwa itu adalah level direktur, itu level CEO. Saya, udahlah, manajer saja. No. Ini dimulai dari, Anda memahami diri dulu bahwa, you are a leader. Dan memang harus, karena di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila seperti ini, kita tidak bisa lagi hanya menunggu terus apa yang diperintahkan dari atas. Kita sendiri di cabang masing-masing harus bisa menjadi leader, dan ujungnya nanti adalah di dalam Anda membangun subculture. Loh, kenapa? Karena leadership itu ujungnya menurut Edgar Sain ini, ini adalah seorang pakar dalam dunia budaya organisasi. Karena beliau mengatakan justru banyak perusahaan yang strateginya bagus sekali, tapi ternyata tidak mampu bersaing. Oleh karena strategi itu penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah eksekusi daripada strategi-strategi tersebut. Nah pertanyaannya, siapa yang melakukan eksekusi di lapangan? Yang melakukan eksekusi adalah hubungannya dengan leadership. Kalau leadershipnya tidak kuat, kalau kepemimpinnya tidak kuat, maka tidak ada eksekusi yang berjalan dengan baik. Sehingga antara budaya perusahaan dengan kepemimpinan, itu dua sisi mata uang. Kalau leadershipnya baik, maka eksekusinya akan baik. Dan bicara mengenai budaya perusahaan, itu juga berbicara mengenai subculture. Apa itu? Subbudaya yang bisa dibangun di masing-masing department, di masing-masing divisi, di masing-masing cabang. Nah siapa yang membangunnya? Yang membangunnya adalah para middle manager. Sehingga semalai disini, kita perlu betul-betul encourage dan equip memperlengkapi setiap middle manager untuk betul-betul menangkap dulu filosofi ini. Bahwa you are a leader, I am a leader, we are all leaders. Dan bukan hanya leaders biasa, we are change leaders. Kita adalah pemimpin-pemimpin yang menggerakkan perubahan. Seperti itu Mas Daryl. Oke, kalau tadi berdasarkan diagram yang dikatakan sebuah pilot tadi, kalau misalnya manajemen itu is doing things right. Sedangkan kalau misalnya leader is doing the right things. Ini kan jelas terlihat perbedaannya. Walaupun kadang-kadang merasa itu bukan job day saya. Keurusan harus nunggu di atas. Tapi boleh nggak sedikit aja digabarkan sebelum kita break di sesi kedua ini. Kira-kira poin penting yang harus dilakukan sama manajemen itu apa sih? Apakah mungkin juga hanya sekedar memanage team saja? Sehingga sudah selesai, habis itu selesai urusannya di atas. Oke, good. Semua listeners, sahabat sonora, sebetulnya saya ada membahas ini dalam buku I'm a Leader. Jadi sebagai seorang manager yang baik, yang saya sebut sebagai good manager, maka ada empat hal yang minimal harus dilakukan. Yang pertama sekali tentu saja adalah manage change. Apa itu? Dia mengelola perubahan. Mas Daryl, perubahan bisa terjadi di industri. Kebijakan pemerintah bisa berubah sewaktu-waktu. Atau mungkin justru harapan dari pelanggan itu bisa berubah. Dan kita bicara juga mengenai bagaimana conventional business dari offline itu berpindah kepada online, itu juga bagian dari perubahan di industri, perubahan di pasar. Tetapi perubahan juga bisa terjadi di mana? Di dalam internal perusahaan. Apa itu? Target bisa naik. Strategi bisa berubah. Pimpinan kita bisa berubah. Bahkan kita bisa diminta untuk memimpin di wilayah yang berbeda, di cabang yang berbeda. Nah, maka setiap manager, kalau dia melihat dirinya, I am a leader, dia sebagai change leaders, maka setiap kali ada perubahan itu, pekerjaannya bukan complaining. Justru mengelola perubahan itu dengan baik. Wah, karena kalau manajernya saja sudah down dengan sebuah perubahan, kebayang deh tuh bagaimana anak buahnya. Kalau dia mendapatkan target atau strategi yang baru dari atasan, dan mukanya pulang dengan sedih, atau cemberut, atau tidak happy, maka mimik muka seperti ini pun bisa menyebabkan anak buahnya menjadi demotivasi. So, setiap manager, pekerjaannya adalah managing change, bukan complaining about change. Nah, saya tahu Mas Dari di dalam kesempatan membantu berbagai perusahaan, manager-manager bertanya, tapi bagaimana dong kalau saya memang tidak setuju dengan perubahan yang sedang dilakukan secara internal? Maka saya selalu mengatakan, gunakanlah, berkomunikasilah dengan baik. Nah, komunikasi itu, salah satu yang kita bicarakan, assertive communication. Jadi, Anda boleh sampaikan pemahaman Anda, tetapi based on data. Jadi, jangan hanya feeling. Menurut saya sih, Pak, dari tadi malam, saya pikir-pikir rasanya ini strateginya sih tidak berhasil, Pak. No, 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 no. Based on data. Harus berdasarkan data. Disampaikanlah kepada pimpinan di dalam meeting. Atau kalau tidak dalam meeting, sampaikanlah melalui surat. Kalau ternyata tetap tidak direspon dengan baik, coba lagi. Dan kalau Anda sudah berusaha dan tetap juga pimpinan mengatakan begini, ini adalah keputusan manajemen, maka terimalah. Kalau ternyata Anda masih belum bisa menerima, ya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah, ya bye-bye. Anda berpindah ke tempat lain. Karena buat apa Anda bekerja di satu tempat, yang Anda tahu Anda tidak sevisi, dan Anda tidak sehaluan lagi dengan perusahaan itu. Anda bisa mencari tempat lain. Tetapi kalau Anda akhirnya bertahan di tempat itu, maka yang Anda pilih adalah manage change. Jadi jangan akhirnya kita menjadi orang yang tidak jelas itu loh. Mengatakan tidak setuju, datang ke perusahaan menjadi provokator, tetapi juga tidak berani mencari pekerjaan di tempat lain. Ini kan jadi tidak jelas. Tapi kalau Anda mengatakan, oke, saya memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan ini, sebagai manajer cabang ini, maka kelolalah perubahan itu. Bagaimanapun sulitnya, ya cari solusinya. Sehingga itu yang sangat dibutuhkan. Lampaui batasmu, dan beri solusimu, raih targetmu. Kalau Anda sudah memutuskan, tetap berada di perusahaan tersebut. Oke, baiklah. Sampai di situ dulu ya. Nanti kita break sampai di sesi ketiga nanti. Ternyata media managers ini juga bisa menjadi sebuah agent of change. Harus. Harus. Oke, nanti kita singul sesi berikutnya. Dan silakan kami pengguna Anda berinteraksi, silakan di 0812-1112-959 untuk SMS dan WhatsApp. Sementara bagi Anda yang mau interaksi di live Instagram-nya Pak Eloy juga boleh. Tapi follow terlebih dahulu di at Eloy Zaluhu. Eloy Zaluhu, yes. Oke, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Kita memang masih konsentrasi ke masalah posisi ini ya Pak Eloy ya. Yes. Posisi menentukan kualitas bukan? Harusnya, harusnya. Tapi banyak yang terganjal gitu loh. Bahkan mereka bilang gitu, ya saya kan nggak bisa memimpin kalau saya nggak berada di posisi ke atas, kejepit lagi. Ya, atas susah, ke bawah juga lebih menekan. Ya, analoginya sama dengan shockbreaker tadi Pak Eloy. Tapi begini Pak Eloy, kalau bicara masalah hal yang berhubungan dengan memimpin di berbagai arah, apakah mungkin gitu loh, seorang middle manager itu melakukan hal itu? Ya, mungkin banget. Mungkin banget justru itulah yang diharapkan dari seorang middle manager. Memimpin di segala arah itu maksudnya begini, dia mampu memimpin yang di bawah, bukan menginjak yang di bawah. Itu dia yang penting. Dan dia mampu juga memanage yang di atas, mengelola yang di atas, bukan menjilat yang di atas. Kan ada jurus kodok, Mas Daria. Jurus kodok? Jurus kodok itu menginjak yang di bawah, menjilat yang di atas. Ketika dia berada di tengah. Jadi kan kita tidak menggunakan jurus kodok. Itu orang-orang yang justru menghalalkan segala cara untuk mengejar posisi, dan pada akhirnya justru bukan memberikan hasil terbaik. Justru mereka akan dibenji oleh anak buahnya, dan pada akhirnya yang atasannya pun juga merasa tidak comfortable, tidak nyaman bekerjasama dengan orang-orang yang kerjaannya hanya menjilat ini. Nah, jadi justru dimulai dari yang pertama tadi sih, Mas Daria. Semua orang harus mampu melihat dirinya dulu bahwa I am a leader. Sebagai seorang middle manager, saya di-hire oleh perusahaan untuk menjadi seorang pemimpin yang, ya tadi itu, mampu mengelola perubahan dengan baik. Tentu saja nanti yang kedua adalah dia mampu mengelola timnya dengan baik. Dan yang ketiga, dia mampu mengelola pekerjaan timnya dengan baik. Dan yang terakhir adalah dia mampu untuk membawa timnya menjadi juara sehingga di mana di situ ada performance, ada kinerja. Karena tentu saja ujung-ujungnya kan hasil membuktikan. Jadi, itulah, itulah, my listeners, sahabat sonora yang menjadi tentu saja peran dan tanggung jawab utama dari seorang yang disebut sebagai middle manager. Jadi, yang pertama tadi, memanage perubahan. Yang kedua adalah memanage tim. Yang ketiga adalah manage task. Itu tentu saja yang paling sederhana, itu menggunakan namanya PDCA. Planning, do, check, action. Jadi, sebagai seorang manager, itu harus sangat ahli di dalam membuat planning kerja, planning, planning, planning. Kemudian tentu saja dia delegasikan pekerjaan-pekerjaan itu kepada anggota tim. Lalu, anggota timnya mengerjakan. Kemudian melakukan evaluasi, dia check. Makanya ada minimal meeting sekali seminggu kan untuk melihat what went right, what went wrong. Apa yang benar, apa yang ternyata masih salah nih. Masih belum sesuai dengan planning kerja kita. Untuk apa? Untuk kemudian di evaluasi, diperbaiki, dan kemudian di improve untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir tentu saja ujung-ujungnya adalah semua mengenai hasil kan. Manage performance. Nah, bagaimana dia mengelola performance, kata kuncinya sebenarnya adalah monitoring. Kata kuncinya adalah evaluasi, review. Jadi, apapun yang tidak dievaluasi, tidak akan mungkin ada kinerja yang baik. Nah, ini yang seringkali teman-teman manager yang luput dari perhatian mereka adalah melakukan evaluasi-evaluasi dan monitoring tersebut. Karena kadang-kadang juga kan ada perasaan tidak enak. Kalau kita memonitor, mengevaluasi anggota tim kita, iya, kalau anggota timnya itu punya growth mindset. Yang mana ketika ada feedback, itu dia jadikan sebagai pembelajaran. Tapi kan ada juga orang-orang yang justru merasa tersinggung. Nah, salah satu cara evaluasi yang paling baik itu justru menggunakan coaching style. Nah, itu kita tidak bahas hari ini, tapi saya berharap di dalam bulan Februari ini sebenarnya ada satu sesi yang khusus kita gunakan coaching for performance. Karena ini adalah salah satu tools yang sangat efektif, Mas Dariel yang harusnya digunakan oleh sales manager atau manager-manager semua manager di dalam dia mengevaluasi tetapi sekaligus improving kinerja daripada anak buahnya. Seperti itu Mas Dariel. Baiklah. Kalau misalnya melihat dari apa yang dikatakan Pak Eloy tadi, ternyata kita perlu bisa untuk memanage change. Kemudian juga manage team, manage task, dan manage performance. Nah, itulah kenapa management is doing things right dan leadership is doing the right things. Peter Darker mengatakan itu. Betul. Walaupun kita belum membahas mengenai leadership-nya karena bahkan sebetulnya manage change, manage team, task, dan performance itu saya baru memperkenalkan dulu judul-judul besarnya. Karena di dalamnya kan selalu ada pertanyaan how to, gimana caranya? Manage change sendiri, bagaimana sih caranya? Manage team sendiri, bagaimana caranya? Di dalam training-training kita how to-nya itu yang dibahas dan dalam buku Emma Leader juga saya membahasnya. So, seperti itu Mas Dari Lapa. Akan ada pertanyaan berikutnya yang kita mau bahas atau bagaimana? Kita coba melihat dulu ke WhatsApp yang sudah masuk. Ini sebentar. Belum ada yang masuk. Kalau belum ada, justru saya akan memperkenalkan dulu Smart Listeners dan sahabat sonora The Five Level of Leadership ini bukan dari saya. Ini adalah dari Mbahnya Leadership. Salah satu bernama John C. Maxwell. Jadi, harusnya semua managers juga sadar bahwa ada lima tingkatan di dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah position leaders. Nah, semua orang memulai kepemimpinannya dari posisi, jabatan. Tetapi, orang yang punya jabatan sebagai manager belum tentu sebagai leader. Makanya nanti harus naik ke level yang lebih tinggi yang namanya permission level. Nah, position level itu kata kuncinya adalah people follow you, people follow me because they have to. Anak buah Anda mengikuti Anda karena mereka harus mengikuti Anda. Loh, kenapa? Karena mereka butuh pekerjaan. Jadi, position level. Ini adalah orang-orang yang memimpin oleh karena berdasarkan jabatannya. Kalau dia seorang manager, dia akan memberikan tugas kepada anggota timnya dan dia akan mengatakan lakukan ABCD, ABCD dan kamu harus melakukannya. Kalau tidak dilakukan, maka dia akan memarahi anggota timnya. Dan anggota timnya dengan terpaksa mengerjakannya oleh karena ia memang harus mengerjakan. Kenapa? Ya, sekali lagi karena dia tidak mau dimarahin dan tidak mau kehilangan pekerjaan. Namun, semalih senor dan sahabat sonora, Anda tidak mengharapkan kinerja terbaik dari anggota tim yang melihat Anda bahwa Anda memimpin dari sisi jabatan. Jadi, sekedar karena jabatan. Oke. Jadi, bagaimana dong? Maka kita harus naik ke level yang kedua. Namanya adalah permission level. Permission level itu berarti Anda diberikan kesempatan oleh siapa? Justru oleh anak buah Anda dan juga tentu saja oleh atasan Anda di dalam memimpin. Nah, permission level itu hanya bisa didapatkan kalau ada tiga kata penting. Yang pertama adalah care. Yang kedua adalah help. Yang ketiga adalah trust. Jadi, semua orang di sekitar kita baik itu anak buah kita juga orang-orang yang se-level dengan kita dan tentu saja juga yang di atas kita bertanya mengenai do you care for me? Apakah Anda peduli pada saya? Duh, bagaimana maksudnya? Anggota tim kita bertanya ketika Anda mengambil satu keputusan apakah Anda mengambil keputusan itu hanya semata-mata untuk mencapai target dan target itu adalah untuk nama baik Anda atau juga Anda memperhitungkan kenyamanan dan kebaikan saya sebagai anggota tim Anda? Do you care for me? Dan kelihatan tentu saja kan kita juga menjadi anggota tim dari atasan di atasan kita kan ketahuan kelihatan lah apakah keatasan itu bekerja hanya sekedar untuk kebaikan dirinya untuk sekedar mencari membangun brand atau apa namanya itu ya berjuang untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu atau memang dia memimpin dengan rasa peduli terhadap anak buahnya nah pertanyaannya bagaimana membuktikan bahwa Anda itu betul-betul peduli karena sembilan mungkin sepuluh dari sepuluh orang kalau ditanya oleh anak buahnya do you care for me? dengan mudah kita akan ngomong tentu saja dong saya peduli kepada Anda sebagai anggota tim saya kalau gak ada Anda mana mungkin saya bisa bekerja dengan baik jadi saya peduli lalu bagaimana cara membuktikannya? nah salah satunya adalah kata yang kedua namanya help kalau begitu can you help me? nah disitulah dimana anggota kita bertanya oke saya ada pertanyaan atau mungkin ada satu masalah atau pekerjaan yang belum saya bisa lakukan atau di hari tertentu saya tidak bisa masuk can you help me? bisakah bantu saya mencarikan solusi supaya ini bisa dikerjakan dengan baik nah jadi care itu yang pertama help itu yang kedua dan yang ketiga adalah trust kalau Anda bisa mengatakan yes I care for you saya peduli kepada Anda dan saya juga bisa menolong Anda tetap saja harus ada jawaban ya juga terhadap kata yang ketiga apa itu? oke tahan sebentar nah trust ya pokoknya masih ada penjabaran yes dari situ terakhir nanti baiklah kita mengundang Anda berinteraksi silahkan di 0812 11 12 959 untuk SMS dan WhatsApp yang mau telepon silahkan ke 021 634 3417 atau bagi Anda semuanya dan sahabat-sahabat yang belum follow Instagram dari Pak Eloy Zaluhu silahkan di dan Anda bisa juga berinteraksi di akun Instagram karena kami live sampai dengan jam 8 pagi ini tetap bersama kami kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu kita masih membahas ini masih kulitnya ya karena masih ada 3 minggu ke depan untuk bisa lebih menspesifikasikan apa yang kita bahas tentang middle managers are change leaders jadi manager media itu sebagai pemimpin perubahan disadari atau tidak disadari hal itu mungkin terjadi kalau Anda tahu caranya nah tadi yang dikatakan bahwa ternyata mitos-mitos itu tentang memimpin dari bagi tengah organisasi itu agak sedikit sulit ya tapi memang dari nama-nama besar yang disebutkan Pak Elo tadi itulah buktinya Pak Eloy ya bahwa ternyata mereka pun bisa kenapa Anda tidak bisa oke karena saya adalah pemimpin Anda juga pemimpin dan kita semua kita semua adalah pemimpin itu yang paling penting oke kita ke whatsapp dulu yang sudah masuk ini oke dari 0812 7211 15 sekian-sekian intinya adalah kalau tadi Pak Eloy mengatakan merubah kondisi di tempat kerja yang sudah kecil kemungkinannya kira-kira ada gak tips yang bisa dilakukan untuk bisa merubah karena pasti kan efeknya ada ketakutan dari teman-teman yang berubah akan jadi punya pengaruh antar hubungan interpersonalnya ini lebih melihat ke set efeknya nih Pak Eloy baik small listeners dan sahabat sonora tentu saja perubahan itu kan tidak ujuk-ujuk ujuk-ujuk berubah kan tidak begitu jadi tentu saja harusnya dari top management itu juga mesti menetapkan apa yang menjadi misi besar kita apa yang menjadi visi besar kita apa yang menjadi prioritas kita dari tahun 2019 itu menjadi road map itu menjadi apa itu ya menjadi cantolan kita lah untuk kita melakukan perubahan tersebut benchmarknya benchmarknya ya jadi sekali lagi perubahan tidak ujuk-ujuk harus ada basisnya harus ada berdasarkan apanya nah biasanya kita merujuk kepada apa misi besar dari perusahaan atau visi besar dari perusahaan misalnya perusahaan mengatakan kita mau mulai dah berbicara mengenai financial purpose apa itu maka di tahun 2019 kita melipat gandakan pemasukan kita apakah itu revenue omset atau profit kita di tahun 2019 maka berdasarkan angka tersebut tentu pasti tuh mengharapkan ada perubahan-perubahan di bawahnya kalau kita bicara balance scorecard misalnya ya maka dimulai daripada financial perspective jadi yang paling atas itu berapa yang kita mau capai di tahun 2019 ini ya katakan ngomong angka saja let's say 100M begitu kan ya lalu kemudian untuk bisa mendapatkan 100M itu didapatkan dari mana namanya adalah customer perspective jadi kita harus memuaskan pelanggan kita pelanggan nasabah yang ada sekarang yaitu existing nah tentukan pertanyaannya how gimana caranya maka kita mulai melakukan dong evaluasi tahun lalu apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu di improve nah perubahan-perubahan itu misalnya improvementnya oh after 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 sales servicenya yang kurang bagus berarti kita harus berbicara kepada teman-teman supporting team untuk memberikan after sales service yang lebih bagus lebih bagus itu ukurannya berapa nah ini sendiri kan perubahan yang harus dikerjakan oleh siapa ini adalah pekerjaan kita di level manager belum lagi kita bicara dengan oke jangan hanya existing dong kita juga mau mendapatkan new client yaitu nasabah-nasabah baru pelanggan-pelanggan baru nah kan selalu harus bertanya dengan how gimana caranya oh berarti kita harus melakukan promosi yang baru oh kita akan menggunakan online atau offline below the line atau above the line ini siapa yang mengerjakan ini bicara mengenai manager jadi sekali lagi smart listeners yang namanya perubahan tidak ujuk-ujuk ya tetapi harus ada rujukannya kemana nah itulah yang dilakukan nah kalau ternyata nanti pertanyaan dari SMS ini kan bagaimana kalau ternyata itu membuat hubungan interpersonal kita menjadi justru tidak baik berarti orang yang tadinya bekerjanya tidak disiplin karena perubahan ini kan dipaksa untuk disiplin dong yang tadinya sering terlambang karena perubahan ini kan dipaksa untuk datang tepat waktu sudah tidak juga selalu hal itu tidak selalu membuat hubungan antar tim itu menjadi tidak baik tergantung bagaimana kita mengkomunikasikannya tapi kalau pun ternyata ada orang-orang yang sudah kita komunikasi mengenai perubahan ini dan tetap mereka tidak bisa mengelola dengan baik itu berarti memang basic attitude-nya dia sikapnya dia negatif nah kalau sikap dia negatif beberapa hal bisa dilakukan yang pertama adalah kirimkan dia ke training-training yang mengajarkan mengenai sikap atau coachingkanlah dia atau berikan dia buku untuk dia baca supaya attitude-nya berubah kalau sudah dibina 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 dan ternyata juga memang sikapnya sudah karatan negatif terus ya Anda sebagai manager Anda harus mengambil keputusan karena kemampuan seorang manager pada akhirnya bukan hanya attracting talent mengajak atau mendapatkan anggota tim yang baik tetapi pada akhirnya juga mesti memutuskan untuk apa melepaskan orang-orang yang memang bisa menjadi virus di dalam tim kerja kita seperti itu jawaban saya ada beberapa request yang menanyakan bagaimana ya bisa dapat e-booknya Pak Eloy makasih dari Ibu Fahli di Penado nanti mungkin jadi pertimbangan kita di tahun ini ya oke oke e-book e-book sebetulnya ada karena buku-buku yang saya tulis itu justru secara fisiknya hard copy-nya memang sudah habis oke sudah tidak ada lagi di toko buku Gramedia tetapi e-booknya ada mungkin kita akan bagikan itu juga kali ya nanti ya minggu depan mungkin karena gini small listeners sahabat sonora program kita ini ternyata juga salah satu penilaiannya adalah berapa banyak SMS yang masuk dan itu sah-sah saja oleh karena ya namanya program radio itu dilihat salah satunya tentu saja apakah aktif atau tidak para pendengarnya ini jadi silahkan mulai minggu depan small listeners kalau Anda ingin program ini bertahan sampai seribu tahun lagi maka saya sangat meminta dukungan dari Anda untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan komentar-komentar melalui kita punya nomor SMS dan Whatsapp di mana Mas Darin nomor berapa nomor 812-112-959 oke tapi kita sudah harus berakhiri Pak Eloy oh cepat banget harus berganti saya baru mulai pangas tapi sesuai dengan janji Pak Eloy nanti minggu depan kita akan coba pertimbangan untuk membagikan e-booknya kepada Anda singkat 30 detik mungkin Pak Eloy apa yang jadi konglusi kita sementara ini singkat saja iya karena kita baru mendapatkan pertanyaan mohon maaf ya Pak atau Ibu ini gimana kalau pimpinannya yang bermasalah tidak transparan tidak mau dievaluasi justru karyawannya yang mau kondisi lebih baik kita akan bahas minggu depan karena pertanyaan ini saya dapatkan di berbagai training juga nah justru ini yang kita mau selesaikannya pertanyaan seperti ini baik gimana Mas Darin selesai waktunya sebaliknya Ustaz Sahabat Sonora sekali lagi kami menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Imlek kepada sahabat-sahabat yang merayakannya dan hari ini kita baru saja memulai pembahasan mengenai middle managers are change leaders ya dan kita akan bahas itu selama bulan Februari supaya perusahaan kita masing-masing bisa ber berkembang dan maju di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila ini jadi silahkan kita akan lanjutkan lagi minggu depan jadi yang pasti lihatlah diri anda sebagai seorang leader dan leader yang hebat dia harus melakukan perubahan dimulai dari mana di tempat anda berada sekarang seperti itu ada lagi masalah selesai selesai baik terima kasih saya Daniel Adam saya Lo Jalif katakan yes I can keep the smile be the time experts telah anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Jalifu the one and only theocentric motivator sales training expert and performance consultant terima kasih dan sampai jumpa